PJ Bupati Sorong mengingatkan orang Moe bahwa orang Moe yang masih percaya kepada kehidupan lama harus tinggalkan cara hidup lama tersebut dan percaya hanya kepada satu Tuhan yang memberi kehidupan agar mengalami perubahan hidup. Hal itu diungkapkan PJ Bupati Sorong Yanpitmoso mengingat warga Moe yang selama ini tetap hidup tanpa mengalami perubahan pada peringatan 74 tahun pekabaran Injil masuk di Klayeli 16 Juni 2023. Yang menegaskan, generasi Moe sekarang jangan lagi mengikuti pola hidup lama dengan masih percaya kepada gunung-gunung, sungai-sungai dan pohon-pohon, tetapi yakin dan percaya jika ingin merubah kehidupan menjadi lebih baik, percayalah kepada sang pencipta alam semesta ini yaitu kepada Tuhan Elohim Israel. Orang Moe harus keluar dari cara hidup lama kepada terang Tuhan Yesus yang ajaib. Sambutan PJ Bupati Sorong tersebut diungkapkan saat memperi arahan kepada warga Moe ditukup pekabaran Injil di Klayeli ketika memperingati 74 tahun pekabaran Injil di Tanah Klayeli. Itu pada kesempatan ini perayaan pekabaran Injil yang ke-74. Tersama pemerintah tapi tentunya sebagai pejabat bupati Sorong. Kami menghibur dan berharap, Injil itu harus dipastikan mengubah hidup saudara. Dan jangan lagi hidup kembali kepada dunia kegelapan. Percaya kepada dua Tuhan, itu dilarang oleh 10 hukum Tuhan. Saya masih mendengar, ya, masyarakat saya di suku Moe ini masih ada yang percaya kepada gunun-gunun. Percaya kepada sungai-sungai. Percaya kepada pohon-pohon. Bagian dari ini yang merupakan nilai kepercayaan kita ini, yang percaya kepada Tuhan ini, itulah kita tidak pernah mengalami perubahan hidup. Yang kita tidak pernah akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus sembah, dan kita hanya punya satu Tuhan, Elohim Israel. Elohim orang lain. Elohim untuk semua orang. Kita harus keluar dari kehidupan yang lama itu, kepada terang Tuhan yang ada. Semih Finjalang, CWM Channel.